Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam Sahabat-sahabat Disini saya berada di kawasan Suramadu Dan dimana Kawasan ini sekarang Sangat dijaga ketat oleh Polisi Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam Sahabat-sahabat Disini saya berada di kawasan Suramadu Dan dimana Kawasan ini sekarang Sangat dijaga ketat oleh Polisi Ya karena itu Saudara Karena faktor Covid sehingga Suramadu ini diperketat sekarang Dan nanti Sahabat-sahabat Bisa lihat Kondisi Dari jembatan Suramadu Yang sangat Diperketat sekali ini Sama petugas Polisi Dan petugas Covid juga Sapol Wb ada juga Di suhu Pokoknya Disini sangat Diperketat sekali Aktivitas Dari Suramadu ini Oke disini saya Posisi Masih di Daerah jembatan Suramadu Dan disini Sangat Ramai Sekali Dengan Apa ya Dengan Orang-orang Yang mau pulang Ke Madura Itu Dites juga Dites web Terus Orang-orang yang mau Ke Surabaya juga Dites web Juga Jadi Dari Madura Ataupun Dari Surabaya Itu tetap Dites web Itu menurut Informasi Yang saya dapat Itu Oke tetap Tetap ikutin terus Channel Fakutra Mandangin Supaya Teman-teman Tahu Kondisi Dari Area Jembatan Suramadu ini Dan semoga Berita ini Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Supaya teman-teman Lebih berhati-hati lagi Kalau tidak Mempunyai Surat-surat Jangan Ke Surabaya Dulu Gitu Terus Untuk Masyarakat Madura Yang dari Surabaya Jangan pulang dulu Ke Madura Karena Kondisi dan Situasinya ini Sangat Banyak petugas Dan banyak polisi Yang sudah Menjaganya gitu Jadi Untuk menghindari Penyekatan Masyarakat Madura yang Tidak punya Surat-surat Mending Jangan balik dulu Ke Madura Ataupun Yang dari Madura Jangan ke Surabaya Dulu Gitu Oke Jangan lupa Untuk di subscribe Dan di like juga Karena Untuk majukan channel vlog Putramandangin Oke sahabat Seperti ini Suhasana Dari Jembatan Suramadu Menuju Madura Dan ini Menjelang Mahrib Dan disini Saya berada Di daerah Area Menuju Ke Madura Guys Jadi Petugasnya Masih istirahat Disini Jadi Saya ingatkan lagi Untuk Masyarakat Madura Yang dari Surabaya Lebih hati-hati lagi Terutama Yang tidak Punya surat Karena apa Karena disini Penyekatannya itu Sangat Dijaga sekali Sehingga Tidak bisa lewat Gitu Jadi Maupun Dari Madura Ataupun Dari Surabaya Mau pulang ke Madura Tetap Di tes web Gitu Jadi tidak ada toleransi sekali Gitu Dan kondisinya Seperti ini Bisa teman-teman Lihat Dan petugasnya Masih Banyak Yang istirahat Banyak Petugasnya Yang masih istirahat Gitu Ini Tempat Tes web Gitu Bisa Teman-teman Lihat Oke Ini Ada Bus Juga Semua Penonton Diturunin Dan Disuruh Tes web Waduh Sangat miris sekali ya Ini Banyak Sepeda motor Sepeda motor Banyak juga Disini Banyak yang berhenti Dan banyak Yang nunggu Di daerah sana Gitu Oke Ini Polisinya Mulain Beraksi Banyak polisi Yang sudah mulai beraksi Untuk melakukan Tes web Kepada Sepeda motor Gitu Polisinya Sangat banyak sekali Guys Polisinya Gitu Jadi saya Ngingetin lagi Untuk semua Masyarakat Madura Yang dari Malang Ataupun Dari Gersek Ataupun Dari Surabaya Ataupun Dari luar Surabaya Mau pulang Madura Harus Mikir-mikir dulu Karena ada Penjagaan Tes web Oke Disini Banyak sekali Ya Seperti ini Ini petugasnya Masih banyak Yang istirahat Sehingga Banyak Yang gak Apa ya Banyak Yang gak Terlalu Dijikat Tempat Tes web Bisa Teman-teman Lihat Ini Suasana Dari Dari Jalan Suramadu Menuju Madura Dan Suasananya Seperti ini Petugasnya Banyak Sekali Dan Ada Juga Ini Mobil Carry Diberhentikan Juga Juga Dites Juga Petugasnya Masih istirahat Ini Guys Med hungry Not Juga Jos Eh Pire Sahira Putriana eh maswa Yudhi eh maswa Yudhi Ahmad Duharti oke seperti ini suasana dari jembatan Suramadu menuju Madura dan masih tahap pengecekan Sweb ini masih tahap pengecekan Sweb sehingga banyak orang yang masih mengantri untuk tes Sweb kemungkinan mau pulang ke Madura sehingga enggak punya surat hingga masih ditahan semua Oke bisa teman-teman lihat ya dan petugas koronanya disini juga ada oke kita jalan lagi menuju suasana lainnya jadi saya mau bilang ke semua masyarakat Madura untuk hati-hati lagi kalau pulang ke Madura ya karena masih berjalan pengecekan Sweb ini gitu apalagi yang enggak punya surat-surat gitu oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi suasananya seperti ini suasana dari jalan menuju Madura selamat menikmati selamat menikmati kita pulang dulu guys kita balik dan suasananya seperti ini kita balik dulu guys karena ditanyain dari mana datanya saya ditanyain petugas akhirnya saya balik soalnya saya gak punya surat sweat nanti ditanyain mana surat sweat nya daripada saya si hal muntung saya balik guys oke mungkin terima kasih sudah nonton di channel Valku Trang Mandangin jangan lupa untuk di subscribe dan di like guys oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh